Tadjia hao! Kali ini kita akan belajar tentang kosa kata ce, yang artinya adalah kendaraan. Apa saja pasangan kata yang biasa digunakan untuk kata ce? Yuk kita simak pembahasannya! Pasangan kata yang pertama adalah huo ce, yang artinya adalah kereta api. Kata ini diartikan kereta api karena terdiri dari dua buah unsur kata, yaitu kata huo, yang artinya sendiri adalah api, dan kata ce, yang artinya adalah kendaraan. Nah, jadi kata huo ce menunjukkan suatu kendaraan yang berapi, atau yang kita kenal dengan sebutan kereta api. Contoh kalimatnya, Ni mai le huo ce piao ma, yang artinya apakah kamu sudah membeli tiket kereta api? Kemudian pasangan kata berikutnya adalah ce sing ce, yang artinya sepeda. Nah, kalau pada kata ini huruf ce diambil dari kata ce ci, yang artinya sendiri, dan ada juga huruf sing, artinya bergerak, dan jika kedua huruf ini bertemu dengan huruf ce, yang artinya adalah kendaraan, maka artinya adalah kendaraan yang digerakkan sendiri tanpa menggunakan mesin atau yang kita kenal dengan sebutan sepeda. Contoh kalimatnya, ta mai le ili yang zi sing ce, yang artinya dia membeli sebuah sepeda. Selanjutnya, pasangan kata yang terakhir adalah san wun ce, yang artinya adalah becak. kata san sendiri artinya adalah tiga, lun artinya adalah roda, dan kata ce artinya adalah kendaraan. Sehingga kata san wun ce arti harapiahnya adalah kendaraan beroda tiga, atau yang kita kenal juga dengan sebutan becak. Contoh kalimatnya, zai wum adek wo jia, yu me yu san wun ce, yang artinya apakah di negara kita ada becak? Bagaimana teman-teman? Sudah mengertikan tentang variasi pasangan kata ce? Nah, sekarang giliran kamu yang mencoba pasangan kata ini ya, tuliskan jawabanku mengenai variasi kata lainnya untuk kosa kata ce di kolom komentar. Sampai jumpa lagi di pelajaran berikutnya. Sampai jumpa lagi di pelajaran berikutnya. Sampai jumpa lagi di pelajaran berikutnya.